Intro Halo semuanya, kembali lagi kita mengerjakan energi dan daya listrik berapa kalor yang dihasilkan oleh penghantar yang hambatannya 40 ohm jika hambatan berapa kalori-kalor yang dihasilkan oleh penghantar yang hambatannya 40 ohm jika hambatan tersebut dipasang pada tegangan 12V selama 10 menit oke langsung aja kita akan mengerjakan ya yang pertama langsung aja kita akan menghitung ya langkah pertama kita akan menghitung arus yang mengalir maka I sama dengan V per R dimana V nya adalah 12V hambatannya 40 maka arusnya adalah 0,3A kemudian langkah kedua kita akan mencari energi listrik dengan menggunakan umus V sama dengan V kali I kali T maka 12 dikali 0,3 dikali dengan 600 detik hasilnya 2160 J karena yang diminta adalah berapa kalori maka kita harus mengalirkan dengan konversi kalori 1 J sama dengan 0,238 J sehingga kita bisa mengubah 2160 J sama dengan 2160 dikali 0,238 kal sama dengan hasilnya adalah 515,91 kalori jadi dapat kita simpulkan bahwa arus yang mengalir yang mengalirkan yakni 0,3A kemudian energi adalah 260 J atau 515,91 kalori sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati